Hai kedua guys karena bis ini eh Halo guys para homers kaki Alex dan pembuja cafe balik lagi sama aku di channel ini The Little Barista Halo guys gimana apa kabar kalian semua meskipun sehat-sehat semua nah gimana guys sekarang kan sudah masuk musim hujan ya sekarang dan sekarang ini udah sering hujan hampir setiap hari dan ini lagi udah lagi dingin ya guys Nah karena gedingin dikit dengan dingin gini cocoknya pasti minum kopi ini kan guys kopi-kopi yang anget gitu Nah kalian punya apa nih guys di rumah kalau misalkan lagi bingung mau beli apa nih bisa apa yang akan kalian beli untuk dicoba di rumah Nah kali ini aku punya Bins yang bisa jadi referensi untuk dicoba nih guys tentu saja sangat menarik dan enak kenal makanya kalau kalian penasaran lanjutin terus videonya dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe tentunya jangan lupa ya Nah oh ya hari ini aku seneng banget karena aku bisa brewing Bins yang bisa jadi referensi untuk kalian untuk dicoba di rumah ya Nah kali ini karena aku udah lama banget enggak brewing Bins dari Sunda atau Jawa Barat Nah kali ini aku bakalan brewing Bins dari Sunda yang sangat-sangat spesial guys karena Bins ini gak hanya di roasting oleh roaster Indonesia tapi juga roaster luar negeri nih guys Nah sebenarnya apa sih keistimuan dari Bins ini dari segi prosesornya variatalnya maupun dari segi roasternya nah makanya aku akan perasan simak terus dan jangan skip satu detik pun tanpa lama-lama lagi nah ini dia guys kemudian dia guys kemudian dari Rahayu Rosteri Yogyakarta nah ya guys kemarin pas aku beli di sini aku juga beli ini dia guys nah ini kira-kira apa ya isinya nah sekarang ya kita buka Wah ternyata ini guys nah kemarin aku tuh beli ini t-shirt merchandise dari Rahayu Rosteri di keren banget kan nah yuk sekarang kita pakai nah gimana guys nih aku udah pakai bajunya sekarang keren banget kan Nah siapai sekalian kalau misalnya eh beran nonton video-video aku pesitahukan ini nama-nama siapa supaya tahun itu suka suya sama suka tahu ya kan Nah buat kalian yang tahu bisa segera langsung komen di bawah dan buat kalian yang belum tahu harus cari videonya ya guys biar tahu yuk sekarang kita balik lagi ke menu utama yaitu si suplenaturli dari Rahayu Rosteri Yogyakarta nah sekarang yuk kita kupas satu-satu apa sih keistimewaan dari bintz ini nah oke guys jadi pertama bintz ini itu diproses oleh Jawa Frinsa Estate Nah Jawa Frinsa Estate itu dia itu diinisiasi oleh Wilder Mustafa dan istrinya di daerah pengalengan Jawa Barat dari tahun sekitar tahun 2010 nah mereka ini mengembangkan kopi-kopi spesialty yang terkenal enak dan bahkan dirasting oleh banyak orang sekitar dunia contohnya ada mutlanjek dari Stockholm lalu ada Nordic approach dari Norway ada backyard Bintz dari California ada masih banyak lagi kedua salah satu Bintz yang menjadi andalan si Jawa Frinsa adalah ini guys yaitu Frinsa burgor nah si suplenaturli ini memiliki varietal burgor guys nah varietal burgor itu apa sih sebenarnya sebenarnya varietal burgor itu adalah varietal tim-tim yang berasal dari persilangan antara Arabica tipica dan Robusta gitu guys yang awalnya itu ditanam di daerah timur-timur yalah Indonesia dulu dan mulai banyak di tanam itu sekitar tahun 1978 nah sebenarnya varietal burgor itu cukup langka karena sekarang lebih banyak ditanam di daerah Indonesia dan Timor Leste guys sekarang nah varietal ini itu memiliki karakteristik aroma dan rasa yang mix antara Arabica tipica dan Robusta nah rasa dan aroma mix antara Arabica tipica dan Robusta itu kayak gimana guys nah biasanya nanti itu yang akan muncul pada bodinya itu kayak Robusta guys biasanya kayak tembakau atau kakao dan roti pada ICDT-nya nah habis ini itu diproses secara natural atau naturalik dalam bahasa Skandinavia Nah baca ya guys kalau misalnya Rahayu roasteri itu dia menjanjikan testing notes yang mirip dengan atau identik dengan Arabica tipica yang diproses secara natural yaitu tropical fruit atau buah-buahan tropis lalu atau lemon ataupun asun jawa yang nanti akan muncul bergantung pada teknik penyeduhan kita nah Rahayu roasteri juga menjanjikan rasa manis seperti karamel nah mungkin itulah kenapa mereka menamakan sotbla nah karena sot itu dalam bahasa Skandinavia atau bahasa Norway itu sot artinya manis nah tapi kenapa bla? padahal bla itu artinya biru guys nah biru manis kira-kira kenapa ya? nah coba deh om dari Rahayu langsung bisa komentar di bawah kenapa namanya kayak gitu dan kenapa harus pakai bahasa ala-ala Skandinavia gitu loh apakah om di Rahayu bisa snakkin norsk? nah saya kan snakkin norsk aksu loh sekarang yang ketiga nah roasteri dari sotbla naturalik ini adalah Rahayu roasteri dari Yogyakarta tempat tinggal aku yeay nah si Rahayu roasteri ini adalah salah satu roasteri kondang yang berasal dari Yogyakarta sudah lama malah kelintang di dunia perkopian nasional maupun Yogyakarta nah penggambarnya itu juga para home rewards dari seluruh Nusantara ya guys nah mereka ini punya banyak sekali koleksi Beans Beans dengan profile roastingan yang sudah well developed sehingga rasanya juga sudah konsisten dan pastinya enak guys nah salah satu Beans Signature mereka itu adalah ya ini guys si sotbla naturalik ini nah misalnya kalau misalnya kalian mau beli Beans dari Rahayu nah kalian bisa langsung aja cek di IG maupun online startnya mereka dan mereka juga jual ini guys merchandise yang unik ini kayak t-shirt yang aku pakai ini nah oke guys sekarang langsung aja kita akan lihat Beansnya secara lebih detail yuk oke guys ini sekarang kita lihat lebih dekat lebih detail kemasannya ini ada tulisannya sotbla naturalik nah oh iya guys ini kemasannya itu kaca ya guys nah ini ada tulisan sotbla naturalik dan sini nah oh iya guys ternyata ini ada informasi ternyata variatannya adalah blue borbor natural nah mungkin kenapa belah itu karena variatannya adalah blue borbor nah tapi tetap aja ya guys om dari Rahayu harus komentar juga nah ini ada beberapa informasi lagi nah sekarang yuk kita langsung aja buka nah ini ya guys nah ini begitu dibuka ini langsung kebauan ya guys baunya itu apa ya kayak kakao gitu kayak kelapa nah yuk sekarang kita lihat lebih dekat pinsnya nah nah ini ya guys pinsnya itu agak besar-besar dan bulat dan bulat karena mungkin dia tuh keturunan robusta ya guys kalau robusta kan agak besar dan bulat nah ini ya guys roastingannya ini juga agak dark tapi ini merata banget dan bagus banget roastingannya nah aku jadi gak sabar untuk segera seduh langsung aja yuk kita mulai seduhnya nah oke guys jadi hari ini aku bakalan brewing suit by nature lake 15 gram nanti aku bakalan pakai air 1 banding 15 jadi airnya 225 gram nah terus habis itu aku mau pakai filter V60 dan origami dripper nah untuk suhu airnya aku bakalan pakai 90 seperti biasa dan untuk gerinding masih pakai andalan aku guys powerlex ini nah oh ya guys untuk metode brewing nya aku pakai tiga kali puring nah untuk lebih detail dan lebih lanjutnya nanti pak aku sambil jelasin pas brewing makanya jangan skip skip karena habis ini adalah bagian yang penting nah oke guys nah ini aku udah grinding beans nya nah ini ya guys ini aku setelah di grinding setelah aku cium ini baunya itu lebih fruity ya guys kalau tadi pas kita lihat beans nya pertama itu baunya lebih kerobusta tapi setelah di grinding baunya lebih fruity nah oke oke guys sekarang kita akan mulai langsung aja mulai bro nya kering pertama ini 50 gram oke nah ini blooming nya masih bagus banget ya guys artinya beans nya masih segar nah untuk puring pertama itu menentukan SCDT nya nah ini buat aromanya enak banget ya guys juga fruity fruity gitu oke lanjut lagi puring kedua nah untuk puring kedua sampai 150 atau ditambah 100 gram nah untuk puring kedua itu menentukan sweetness nya selanjutnya selanjutnya puring terakhir ya guys nah untuk puring terakhir itu sampai airnya habis atau 200 gram atau 200 gram oke sudah selesai oke guys nah aku sudah selesai bruin nya langsung aja kita akan serupet serupet oke nah ini guys setelah disedul ini bad aromanya ini manis ya guys dan fruity-fruity gitu langsung aja aku mau coba oke oke hmm kenapa guys jadi pertama itu menurutku ini agak beda dengan yang biasanya menurut aku ini tuh pertama kali kita minum itu malah yang kerasa itu body nah setelah body-nya itu baru ada SCDT nya yang cukup bright dan SCDT nya itu kalau menurut aku kayak lemon ya mungkin dan ada sedikit manis jadi mungkin kayak hmm apa ya jeruk yang manis gitu jeruk medan nah itu enak banget dan itu ada sedikit manisnya lagi gitu terus setelah itu baru body lagi guys yang sedikit lebih tebal dan menurut aku body-nya itu memang benar ya guys kakao gitu kayak kelapa enak banget sih hmm oke guys seperti biasa setelah aku tunggu agak dingin aku cobain lagi dan resultnya adalah body di depannya itu tetap ada dan gak nambah terus SCDT nya juga hmm enggak terus sweetnessnya juga tetap ada tapi sedikit dan bodis yang di belakang itu juga gak nambah dan gak berkurang jadi hasil akhirnya adalah balance nah oh ya guys mungkin ya body yang ada di depan sebelum SCDT itu mungkin karena ada pengaruh juga karena setelah natural light ini adalah borbor ya guys turunan dari robustal jadi mungkin ada pengaruhnya juga dan ini enak banget hasilnya balance nah ini aku highly recommended banget buat kalian setelah natural light ya ini memang unik banget ya guys blue borbor ya ini emang unik banget enak banget highly recommended buat kalian untuk itu khas banget juga dari borbor turunan dari tipika dan robusta pokoknya ini kalian recommended banget untuk kalian yang lagi cari jeans yang rasa itu unik bisa dapat bodi di depan dan di belakang dengan SCDT yang balance dengan bodinya nah pokoknya ada juga sweetnessnya yang gak terlalu kelihatan tapi tetep ada nah ini shot planatur light dari rahayu roaster ini aku rekomendasi banget oh ya guys jadi sekian dulu video aku kali ini tentang review dan pin testing pins yang unik sekali seri atau blue borbor yaitu shot planatur light nah aku berharap semoga pins ini bisa jadi salah satu referensi untuk dicoba di rumah dan semoga video ini bisa mendapatkan ketahuan juga tentang varietal yaitu blue borbor ya ini unik sekali enak sekali dan semoga kalian suka tentang video kali ini dan terima kasih juga sudah nonton sampai detik ini sampai akhir dan jangan lupa untuk support aku selalu dengan cara subscribe like comment dan share video aku sebanyak-banyaknya sampai jumpa di video selanjutnya ya jangan lupa selalu untuk selalu dukung channel ninder-ninder barista nah sekarang aku akan akhiri dengan salam ninder-ninder barista Satu, dua, tiga Ayo, gilang kopimu Seri sendiri dan minum kopinya Bareng aku Terima kasih telah menonton